Halo, Brother ANC, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue, Bang Sae, Sang Idola MC Kali ini, kita masuk di Sang Idola MC Sharing yang ke-96 Dengan judul, ini mesti pelan-pelan nih Aku, saya, kamu, anda, gue, lu Sang Idola MC Sharing yang ke-96 dengan judul Aku, saya, kamu, anda, gue, lu Wah, ini gak boleh Sampai kelupaan nih, ada 6 ya, berarti ya Nanti kalau misalnya gue kurang atau bagaimana Tolong ingetin ya Kalau begitu, gue gak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang, kasian ceweknya Terlalu lebar juga kasian cowoknya Dan, tolong, saksiin dulu video perform gue yang satu ini Itu dia Untuk itu, Bro, boleh hadir saat ini Di hari kedua, tepat dari total rangkaian 10 hari Sekali lagi saya mau katakan Untuk memberikan kemudahan kepada anda Khususnya untuk end user ya Bagaimana, Brother ANC, sudah ditonton? Yes, itu real perform gue Dari sebuah event Dan, di perform itu Gue memberikan informasi Dengan menggunakan kata saya Disitu dulu, titik Sekarang kita akan masuk ke sharing kita Di Sang Idola MC Sharing yang ke-96 Dengan judul Apaan tadi judulnya? Aku, saya, kamu, anda, gue, lu Gitu ya Yuk, kita mulai Ini semua Yang gue sharingkan, yang gue bagikan Adalah versi gue Bang Said Sang Idola MC Dan, tolong banget Untuk tonton video ini full Supaya, lu tidak salah persepsi Khususnya untuk para pembawa acara yang baru-baru Untuk para pembawa acara yang masih Baru-baru mulai ngelangkah Jadi Mengunggu Gue tidak memaksa Karena, lu yang nge-click channel ini Jadi, siapin kuota Dan, tonton video ini full Supaya apa? Supaya apa yang gue sampaikan Itu boleh nyampe ke lu dengan full Dan, lu pun menerimanya Dengan tidak bingung Masalah lu mau suka Atau tidak suka Lu cocok Apa tidak cocok Itu urusan lu Yang penting, gue coba bagiin Sesuai dengan versi gue Ya Yang paling pertama adalah Aku atau saya ya? Aku dulu deh Terus terang Gue Bang Said Ketika perform Jarang banget Atau tidak sama sekali Tidak pernah menggunakan Bahasa Atau kata Yang Namanya aku ini Jadi, gue tidak terbiasa Ngebahasain diri gue Dengan aku Gitu loh Gue gak terbiasa sama sekali Jadi, otomatis Di dalam setiap perform gue Boleh dikatakan Lu tidak akan pernah mendengar gue Menggunakan aku Gitu ya Oke Tapi, kalau lu mau pakai Silahkan Aku itu adalah bahasa yang bagus Bahasa yang baik Bahasa yang keren Bahasa Indonesia kita Jadi, membahasakan diri kita Dengan aku Begitu Silahkan, kalau lu mau pakai Sekali lagi Tapi, kalau gue Tidak pernah memakai Kata Atau Tulisan aku ini Di saat gue perform Itu ya So, kita lanjut ya Yang Kedua Saya Kata saya ini Sering sekali gue pakai Contohnya di video yang Tadi, di awal Yang lu baru tonton Itu gue menggunakan saya Untuk yang gue Yang gue menggunakan kata gue Videonya Gue rasa Gak perlu deh Ya Karena Di sini Gue mencoba Menampilkan Sebuah sisi bahwa Gue pun menggunakan Saya Di dalam perform-perform gue Berbicara saya Artinya Berbicara Sebuah bahasa yang Amat sangat sopan Sebuah bahasa yang Memang penempatannya Dikhususkan Gitu ya Jadi Bahasa ini Bisa dipakai Untuk Anak kecil Misalnya gue Yang ngebahasakan diri gue Ke Anak kecil Bisa memakai saya Ya Bisa juga memakai abang Memakai kakak Memakai om Atau memakai bapak Itu bisa Tapi yang paling gampang Adalah memakai saya Jadi dari sisi umur Dari anak-anak Sampai orang tua Itu aman ketika Menggunakan saya Ya Yang Ketiga Adalah Kamu Kamu Kata ini Kata yang keren Dan kata baku Dari Bahasa kita Bahasa Indonesia Tapi jujur Kata kamu ini Ketika orang Mengatakan Kamu ke gue Gue menjadi Tidak suka Gue menjadi Tidak nyaman Gue menjadi Bad mood Otomatis tuh Gak tau kenapa Karena menurut gue Kata kamu ini Lebih tepat Digunakan oleh Orang yang tua Kepada orang yang Lebih muda Jadi tidak pantas Seorang yang muda Mengkamukan Orang yang lebih tua Nah di dalam hal ini Ketika gue merasa Tidak nyaman Ketika gue merasa Bad mood Otomatis Karena ada yang Lebih muda Mengkamukan gue Dan itu adalah Seseorang Dari sebuah event organizer Langsung gue gak nyaman Dan gue langsung Celetukin Kalau gue orangnya begitu Mbak Jangan Mengkamukan Saya Jadi lebih baik Mbak Mengelulukan gue Gue bilang gitu Jadi lebih baik Mbak pake lu aja Ke saya Jangan dikamukamuin Oh bukannya itu Baik pak Wah disitu berdebat Dalam hati gue Lu sarap nih kan ya Lu geblok Lu gak ngerti Yang namanya Penempatan kata Menggunakan bahasa Yang baik Di penempatan Yang salah Udah gue dimana Terserah lu dah Gue gituin aja Iya kan Jadi terus terang Untuk kamu ini Tolong bijaksana Jadi kalau versi gue Sekali lagi Gue mau katakan Kamu itu lebih tepat Digunakan oleh orang Yang lebih tua Kepada yang lebih muda Contoh Gue kepada anak gue Gue akan Mengkamukamukan Anak gue Tapi anak gue Tidak pantas Tidak layak Untuk mengkamukamukan Gue Sebagai ayahnya Sebagai papinya Hal yang samapun Ketika gue sedang Berbicara kepada Orang yang lebih tua Gue tidak akan pernah Mengkamukamukan Orang yang lebih tua itu Gue akan lebih nyaman Menggunakan Bapak Atau ibu Atau mbak Atau om Atau tante Itu versi gue Sekali lagi Nah untuk yang khusus Satu ini Tolong lu simak baik Tolong lu perhatikan baik Tolong lu bila-bila Lu mau pakai kamu Silahkan Lu gak mau pakai kamu Silahkan Tapi gue mau kasih tahu Sebuah dasar Gue gak ngerti Dasar di Kamus besar Bahasa Indonesia Ya tapi gue cuman Bermain logika Dari gue aja Bahwa ternyata Ketidak nyamanan ini Bukan hanya berlaku Di gue aja Coba lu tanya deh Ke orang tua lu Atau ke abang-abangan lu Atau ke kakak lu Kak, bang, pah, mah, ayah, ibu Bagaimana jika dikamu-kamukan orang Coba tanya Nyaman apa enggak Gitu lu Sekali lagi Kalau gue gak nyaman Tapi kalau ada yang nyaman Ya mau gue bebas-bebas aja Ya Aman ya Jadi tolong tonton video ini Sekali lagi full Supaya lu gak jadi picik Jadi lu jangan ngejudge bahwa Bang Said bilang Tidak boleh menggunakan kata kamu No Lu mesti dengar penjelasan gue Jadi lu kagak picik Ya Cakep Selanjutnya adalah Anda Anda ini adalah sebuah kata yang begitu Bagus Begitu baik Dari tatanan bahasa Indonesia kita Tapi Menurut gue lagi Anda ini Kalau versi gue Adalah Ungkapan Ketegasan Ya Jadi ketika Gue lagi berbicara Gue menganda-andakan orang Yang jadi lawan bicara gue Berarti di otak gue ini Gue cuman berpikir Ah ini orang ini tengil Orang ini so tau Orang ini Gila hormat Gue akan anda-andakan dia Tapi secara pribadi Gue pun jarang Menggunakan kata anda ini Terutama di dalam keseharian Tetapi di dalam perform Beberapa kali Gue menggunakan kata anda ini Sebagai ungkapan yang halus Di dalam gue bertutur kata Saat membawakan acara Gitu ya Tolong diperhatikan baik nih Anda Anda itu adalah sebuah Ungkapan penghormatan lah Kepada yang lebih tua anda Gitu Atau kepada yang lebih muda Kalau versi gue Ketika gue kepada yang lebih muda Menggunakan anda Artinya gue udah nyolot tuh sama dia Jadi gue anda-andain Iya kan Jadi itu kalau menurut gue Daripada gue luluin Mendingan gue anda-andain Kalau orang itu waras Dia akan ngerti bahwa gue Tidak nyaman sama dia Gitu Daripada gue luluin Dia akan berasa nyaman Oh ini akrab nih Bang Said Ini sama gue Kan begitu Ya Dan ketika berbicara anda Penempatan anda ini Harus disesuaikan Ketika gue berbicara Kepada yang lebih tua Sekali lagi Seperti yang tadi Sudah gue katakan Di masalah kamu Di masalah anda pun Hal yang sama Gue terapin kepada orang yang lebih tua Gue tidak akan pernah Menggunakan anda Kepada orang yang lebih tua Di dalam perform gue Di dalam keseharian gue Tapi gue akan menggunakan Bapak Ibu Om Tante Atau brother Atau sis Atau non Atau kak Disertai dengan Namanya Jika Kita tahu Misalnya Bapak Budi Bapak Anton Tante Siska Ibu Lusi Ya kan Kakak Amir Gitu kan Teh Ani Mbak Kiki Gitu kira-kira Daripada gue menggunakan anda Itu sekali lagi Gue mau katakan Adalah versi gue Ini versi gue Jadi tolong Jadi tolong Sekali lagi Tonton video ini full Ya Oke So Selanjutnya adalah gue Gue ini adalah sebuah kata slang Dari bahasa kita Indonesia Menggantikan Saya Menggantikan Aku Gitu kira-kira ya Nah Penempatan gue ini Tergantung situasi Di saat gue perform Ya Kadang gue kepada yang lebih tua pun Gue akan menggunakan Lu gue Lu gue Lu gue Seperti itu Karena apa Karena suasana eventnya adalah Berbawa otomotif Begitu ya Dan Di dalam keseharian Tidak jarang pun Gue menggunakan Kata gue ini Gitu Di dalam perform gue juga banyak Gue menggunakan gue Dan itu adalah sah-sah aja Dan sekali lagi Di sharing-sharing gue yang Lalu-lalu Ada salah satunya Bahasan SOP SOP itu adalah Standar Ya Yang diberlakukan Oleh gue Untuk gue tanyakan Kepada klien Bahasanya bagaimana Lu gue Atau formal Atau bagaimana Atau santai Atau cek ombak Kan begitu Di SOP gue Standar Operation Procedure ya Standar operating Procedure ya Begitu ya kira-kira ya Oke Masalah gue ini Gampang banget Pokoknya Ya silahkan aja Yang penting Nyaman dan tidak Menyakiti orang lain Ya Selanjutnya yang terakhir Adalah Lu Nah berbicara Lu ini adalah Kata ganti slang Lu ini adalah slang Bahasa slang Jadi bahasa kita Untuk menggantikan Kamu Anda Gitu Kira-kira Di dalam penggunaannya Di dalam perform gue Di dalam keseharian gue Gue banyak menggunakan Kata lu ini Sama seperti gue Jadi gue lu Dan di dalam Penempatan etika Gue dan lu ini Bisa gue Ucapkan Bisa gue katakan Kepada orang yang Lebih tua juga Begitu Gue rasa itu aja dulu ya Jangan jadi bingung Dengan Sang idola MC sharing Yang ke 96 ini Saya Aku Kamu Anda Gue Lu Gitu aja sih Kalau ada yang kurang-kurang Boleh ditambahin Di kolom komen Kita pokoknya sharing ya Tidak ada yang menjadi guru disini Dan gue bukan teaching Untuk sang idola MC sharing ini Gue hanya berbagi Dari seluruh pengalaman gue Sekali lagi Pengalaman gue Ya So Artinya lu sudah Paham sedikit banyak Versi gue Tentang saya Aku Kamu Anda Gue Lu Gitu ya Kira-kira seperti itu Dan untuk penempatannya Gue tau Lu Semua Adalah MC-MC yang cerdas MC-MC yang smart Lu tau Untuk menempatkan Kenam kata ini Pada Kalimat-kalimat Yang akan Lu Ucapin Di saat lu Kofon Ya Mau ngomong-ngomong aja Gak mau ngomong Gak usah ngomong Sekali lagi Terima kasih banget Udah nyaksiin sharing ini Bersama dengan gue Bang Said Sang Idola MC Di sharing Yang ke 96 Dengan judul Nah lu bingung lagi kan Saya Aku Kamu Anda Gue Lu Semoga bermanfaat Kalau gak bermanfaat Lupain aja Tapi kalau bermanfaat Lu aplikasiin deh Sesuai dengan Acaranya Sesuai dengan Tata kalimat Yang Akan lu ucapkan Di dalam setiap Perform-perform Lu Sukses terus Untuk lu God bless you Tetap semangat Dan Thank you banget Nantiin Tayangan-tayangan Sharing gue selanjutnya Yang akan datang Pastinya lebih Iyoman One more time Thank you And Cayo Sub indo by broth3rmax